Intro Ribuan warga masyarakat hadir menyaksikan pegelaran wayang kulit hingga melebur ke jalan poros dalam rangka kegiatan yang bertajuk bersih desa Rawa Makmur ke-70 dan hari ulang tahun Kelurahan Rawa Makmur ke-55 tahun 2024 di Pendopo Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada Jumat malam tanggal 26 Juli tahun 2024 Kelurahan Rawa Makmur di usianya yang ke-55 tahun perkembangan pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur semakin pesat seiring bertambahnya jumlah penduduk hingga menjadi 1.290 jiwa dengan mayoritas mata pencarian adalah sebagai pedagang dan buruh harian Acara yang bertajuk bersih desa Rawa Makmur tersebut digagas oleh warga Kelurahan Rawa Makmur dan didukung pemerintah juga swasta di mana dukungan itu ada yang berbentuk barang dan uang di kesempatan malam puncak hari ulang tahun Kelurahan Rawa Makmur ke-55 di 2024 tampak hadir wali kota Samarinda Andi Harun anggota DPRD Kaltim Saefudin Zuri anggota DPRD Samarinda Jasno dan hadir tokoh masyarakat lainnya serta lurah sekecamatan Palaran dan Palaran ini jadi contoh di kota Samarinda paling kompak pokoknya paling mantap kita terus pertahankan ini tingkatkan terus kita bersyukur ini lokasi sudah sudah berubah bisa jadi tempat begini kalau kita bayangkan modelnya yang dulu itu jauh betul sudah berubah dan ini tahun ini apa ini yang masih kurang ini bencana nanti tempat olahraga nih yang tempat di atas yang kita di sebelah kanan itu black ground untuk anak-anak ini akan segera kita bangun tempat olahraga buat masyarakat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan malam puncak bersih Desa Rawa Makmur ke-70 dan hari ulang tahun Kelurahan Rawa Makmur ke-55 tahun 2024 juga dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan ada pun rangkaian kegiatan tersebut seperti jalan santai dan senam sehat lomba ketapel ziara kubur tablik dan solawat akbar lomba mancing pentas seni campur sari dan terakhir pada malam puncak digelar wayang kulit dan sekaligus selamatan bersama namun dari sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan itu salah satu pertunjukan wayang kulit yang cukup mendapat perhatian besar warga Kelurahan Rawa Makmur dimana pertunjukan wayang kulit tersebut menghadirkan Kidalang Budi Asmoro bersama bintang tamu dari Jawa yakni Cak Komet dan Cak Dodot keterangan camat palaran bahwa kegiatan bersih Desa Rawa Makmur dan hari ulang tahun Kelurahan Rawa Makmur adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi Kecamatan Palaran tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai sekarang ini berjalan dengan lancar semua kegiatan jadi kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran yang mana sudah menjadi agenda ketahunan jadi kami mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi nomor satu dimana di Kelurahan Rawa Makmur ini yang menjadi contoh daripada Kelurahan yang lain sementara keterangan dari Lurah Rawa Makmur ia berharap kegiatan rutin tersebut bisa terus berlanjut dan sekaligus menjadi contoh bagi Kelurahan yang lainnya khususnya yang berada di Kecamatan Palaran Samarinda ya mudah-mudahan dengan apa yang sesuai dengan sampaikan Pak Wali tadi kita ke depannya pun akan menganggarkan di anggaran pemulitah kota apakah itu nanti di anggaran melalui anggaran Kelurahan maupun Kecamatan dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan kita pengitman untuk kegiatan berjaya desa untuk tahun-tahun berikutnya pun karena ini memang sudah merupakan tradisi yang dilaksanakan semenjak Kelurahan Rawa Makmur ini berdiri Kelurahan ini sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi itu pada tahun 81 itu sudah masuk ke dalam pemerintahan kota Samarinda dari pendopo Rawa Makmur acara malam puncak bersih desa Rawa Makmur ke-70 dan hari ulang tahun Kelurahan Rawa Makmur ke-55 di tahun 2024 tim JATV akbar mengabarkan dari kota Samarinda Kalimantan Timur terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!